Intro Setelah sempat menghilang, saat ditetapkan sebagai tersangka KPK, lalu belakangan muncul di publik Eh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur malah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 13 November 2024. Lalu bagaimana kelanjutan perkara korupsi dan pemerintahan Kalimantan Selatan? Ada manuver politik apa di baliknya? Sehari sebelum pengunduran diri, yaitu pada Selasa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Sahbirin, sehingga penetapan tersangka oleh KPK dibatalkan. Kesokan harinya Rabu, Paman Birin pamit di depan jajarannya. Mulai hari ini, tadi saya sudah tanda tangani dan sudah dibawa pengacara kita ke Jakarta, saya mohon pamit memundurkan diri sisa-sisa Jabatan Gubernur 2024 ini. Tujuannya, ya mudah-mudahanlah, pemerintahan bisa kondusif, masyarakat kita juga bisa kondusif. Pemerintahan masih tetap kondusif kok, Paman Birin, sebab Kementerian Dalam Negeri langsung menunjuk Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar sebagai pelaksana harian Gubernur Kalsel. Nah, batalnya status tersangka Paman Birin di Penjaksel, apa otomatis juga batal di KPK? Atau malah muncul surat perintah penyidikan baru? Penyidikan ini hanya menguji dari aspek formil saja, bukan aspek material. Tentunya tidak berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah berjalan ya, yang tersangkanya sudah dilakukan penahanan. Dan nanti akan dilihat perkembangannya, apakah penggalian informasi, penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik ini nanti akan dapat kembali membuat adanya surat perintah penyidikan yang baru. Kira-kira apa yang menjadi motif politik mundurnya Paman Birin dari kursi Gubernur Kalsel? Normalnya kan saat status tersangka yang dibatalkan harusnya nggak mundur dong, tetap menjabat dan bekerja sebagai gubernur. Jangan-jangan ada manuver politik di baliknya. Peneliti Senior Center for Information and Development Studies Institute MS Sidiq mengatakan, di tengah sorotan media dan tekanan publik, pengunduran diri Paman Birin tampaknya merupakan manuver politik terukur untuk mempertahankan citra pribadinya, serta melindungi pemerintahan yang telah ia pimpin selama dua periode. Dengan memilih mundur, Paman Birin seolah ingin menunjukkan bahwa ia peduli terhadap integritas dan transparansi dalam pemerintahannya. Di sisi lain, ini juga bisa dilihat sebagai langkah untuk mengurangi tekanan yang mungkin berdampak pada keluarga dan jejaring politiknya, khususnya karena istrinya juga tengah mencalonkan diri dalam kontestasi politik di Kalsel. Dengan mundur, Sah Birin mengurangi sorotan langsung terhadap dirinya dan pemerintahan Kalsel, serta berupaya menjaga stabilitas di tengah tekanan isu hukum yang mengelilinginya. Langkah ini bisa dilihat sebagai cara untuk menghindari panjangnya polemik di media yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Kalsel. Sah Birin sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel setelah KPK pada 6 Oktober melakukan operasi tangkap tangan di Kalsel dan menyita uang senilai 12 miliar rupiah. Sah Birin disebut menerima fee 5% untuk paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel. Sah Birin ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel sekaligus Pejabat, Pembuat Komitmen Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlinah, Bendahara Rumah Tafis Darussalam Ahmad, dan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustia Febri Andrian. Kita nanti kelanjutannya, apa nanti nama paman Birin benar-benar tidak tersangkut lagi? Di kasus pengadaan barang dan jasa Kalsel yang ditangani KPK? Atau jangan-jangan ada manuver dan settingan politik yang lebih besar lagi dibaliknya? Bagaimana menurut sahabat Kompas? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.